Halo sahabat tani dimanapun anda berada berjumpa lagi bersama Budi Ono ya sahabat ya di channel tentang membahas tutorial perbanyakan tanaman bibit durian dengan metode sambung bujuk di hadapan saya ya di hadapan kita semua sudah terlihat sambung bujuk durian yang sudah berhasil yang sudah mulai membesar mata tunasnya sepertarang lagi akan pecah ya sahabat ya kita bisa dapat menyaksikan bagaimana cara saya nanti akan menyambung bibit duriannya ya seperti ini ini sudah sangat oke ya ini sudah terlihat kalau saya sudah berani ya membuka tali ikatannya kalau sudah seperti ini ya sobat ya karena tingkat penyataannya sudah lumayan oke ya sebaiknya bagi sahabat semua yang belum berani membukanya ya itu tidak apa-apa yang sudah berhasil tapi yang kalau belum berhasil tetap semangat sobat ya bahwasannya suatu saat nanti akan ketemu secara efektif dalam tingkat keberhasilan dalam penyambungannya sobat ya jadi tetap semangat disini saya akan membagikan tutorial dan tips secara agar menyambung tiduran sendiri dengan mudah tentunya meminimalisir kegagalan agar tingkat keberhasilannya semakin tinggi saya akan praktekkan ya tapi sebelum kita praktekkan sahabat semuanya saya minta dan dukungannya dengan cara like ya sobat ya jadi tekan tombol like nya dan subscribe tentunya bila ada pertanyaan-pertanyaan seputar tentang sangung pucuk ya bisa ditulis di kolom komentar ya saksikan kesuruhan saya dalam melakukan penyambungan tipit durian ya agar berhasil tentunya ada langkah-langkah ya yang harus kita lakukan supaya tingkat kegagalannya menjadi sedikit yuk kita simak bersama-sama caranya di depan saya atau di depan kita semua sudah terlihat ya seteling-seteling batang bawang super-super seger semuanya kita dapat memilihnya yang kita suka ya sobat ya yang kita inginkan untuk kita lakukan penyambungan ya ini sudah sangat oke juga ini ya sudah sangat baik untuk kita lakukan penyambungan sudah waktunya ya sudah saatnya karena ini adalah di usia yang terbaik ya adalah kurang lebih 3 bulan ya ini usia emas untuk kita sambung ya di patang bawah sudah kita siapkan tentu saja intris ya intris atau patang atasnya juga harus kita siapkan ya sobat ya jadi sahabat semuanya sudah tidak asing lagi dengan nama jenis durian musangking ya ini dia saya akan melakukan penyambungan saya akan melakukan penyambungan menjadi durian jenis musangking nanti pada saat sudah berhasil tumbuh kita mempunyai lah durian jenis musangking untuk jenis patang atasnya tergantung selerang masing-masing yang disukai dan diinginkan ya jadi sahabat semuanya misalnya ingin menyukai musangking bisa ya bisa di mencari intris yang seperti ini bentuknya ya patang atas seperti ini oke intris sudah kita dapatkan dan tentu saja peralatan yang lainnya ya sobat ya untuk kita lakukan penyambungan ya di latah-latahnya cukup mudah sederhana simpel sekali ya hanya seutas tali plastik benda tajam ya yang steril ya sobat ya yang steril dan juga ini adalah plastik bening untuk kita lakukan penyungkupan ya karena ini adalah sungkup satu-satu atau mandiri jadi tidak seperti green house yang mana bisa diisi dengan banyak ya jadi kita cukup melakukan satu-satu sudah berhasilnya sudah bersyukur sekali ya bagi sahabat semua yang masih gagal saya ucapkan semoga cepat menyusul cepat berhasil ya oke jangan patah semangat baik kita langsung saja potong batang bawahnya ya di batang bawah yang nanti akan kita isi kita potong ya buat ya kalau tidak dipotong tentu saja itu bukan sambung pucuk ya kalau ini sambung pucuk baik setelah dipotong batang bawahnya tidak lupa kita membalah bagian bawah menjadi tengah belah tengah menjadi dua seperti ini ya belah tengah nah batang bawahnya kita belah tengah jadi dua seperti ini untuk menjepit nantinya ya kita jepit jadi batang atasnya nanti akan kita tancapkan ya otomatis terjepit nah seperti ini ya saya akan rapikan saya akan potong ya si mana ini adalah jenis durian premium dan unggulan ya untuk saat ini brand mahal ya musangking oke seperti ini kita kurangi saja daunnya oke ya sudah terlihat ya seperti ini ya intrisnya ya penampakannya baik baik saya juga akan mengurangi dan meninggalkannya atau seperempatnya ya kita sisakan ya kita sisakan kita sisakan daunnya seperti ini seperempatnya untuk apa sih sahabat ya tujuannya untuk ini cadangan makanan dan juga mengurangi penguapan pada saat kita lakukan penyungkupan nantinya oke oke ya seperti ini dan langkah selanjutnya adalah kita untuk dapat memasukkan atau menyelipkan ke batang bawah yang sudah kita belah tadi ya jadi caranya adalah kita harus membuat sayatan seperti huruf V ya agar mudah kita menancapkan oke saya akan sayat ya lakukan penyayatan lancip seperti disini seperti ini seperti ini sobat ya oke ya sudah kita lakukan penyayatan baliknya kita balik dan baliknya lagi juga kita saat lagi seperti tadi ya seperti ini sobat ya jadi harus lancip kalau belum lancip kita dapat mengulangi dari atas ya seperti ini oke ya sobat ya sudah terlihat ya sawat lancip semuanya ya oke ya tinggal kita tancapkan nah disini oke ya seperti ini sobat ya sebelum kita lakukan pengikatannya ini sudah sama-sama oke batang atas dan batang bawah sudah kanan kirinya ketemu ya kulit mereka sudah ketemu setelah itu barulah kita lakukan pengikatan ya kita ikat sobat ya seperti ini pengikatannya ya jangan terlalu keras atau kencang ya jadi tidak melukai pada penyambungan tadi ya nah seperti ini di kelihatannya cepat tapi tidak terlalu keras tidak terlalu kencang nah seperti ini oke nah sudah sobat ya sangat cepat sekali kita membaca pucuk duriannya ya dan tentu saja langkah dari tahap akhir yaitu tahap penyungkupan ya tahap penyungkupan setelah kita sungkup ya sobat kita ikat kita letakkan di tempat yang terlindung ya terlindung dari ini tentu saja sinar matahari secara langsung terkena sinar matahari sambungan tadi tidak kuat ya kering makanya kita harus tempatkan di tempat yang beduh yang terlindung dari sengatan sang mentari ya oke kita langsung ikat saja seperti ini oke selamat mencoba saya ucapkan semoga berhasil salam pertanian selalu cuaca bumi kita bye bye sampai jumpa di video selanjutnya ya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba